Ya, diduga menelentarankan tiga orang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang ibu nyaris diambuk ratusan warga yang kerap. Beruntung polisi cepat tiba di lokasi kejadian dan mengamankan wanita ini dari kepungan warga. Diduga menelentarkan dua bocah yang masih berusia enam tahun dan lima tahun, serta balita yang berusia delapan bulan. Seorang ibu rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan nyaris menjadi bulan-bulanan warga setempat. Tersangka yang diketahui bernama Meliani, 30 tahun, menjadi sasaran amuk warga. Lantaran sebelumnya menyekap tiga orang anak di dalam rumahnya yang berada di Jalan Veteran Utara, Lorong 42. Beruntung abad kepolisian polisi ke Makassar yang tiba di lokasi kejadian berhasil mengevakuasi tersangka dari kepungan warga yang emosi. Amukan dari warga di Lorong 42 Veteran, yang dimana ditemukan tiga anak di bawah umur yang diyakini warga itu ada anaknya yang dikurung di dalam rumah, di dalam rumahnya, dan tidak dibukakan pun hindu sama sekali sama ibunya dan ditinggal kerja keluar. Pada saat kami mengamankan anaknya, tiga orang anak di bawah umur tersebut, didapat luka-luka pada bagian badan, emak-emak. Tersangka Meliani lalu digelandang ke kantor polisi, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara ketiga korban mengalami trauma, serta masih menjalani perawatan di rumah salah satu warga akibat sejumlah luka di bagian tubuh. Mohamed Sardi, MNC Media Makassar, Sulawesi Selatan.